Hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera dan kita semua di video ini saya akan menikmati teman-teman gimana keadaan didit robusta yang kami tanam yang sekarang kurang lebih sudah berumur 4 bulan dan keadaannya sudah begini bagus udah hidupnya lumayan normal sudah bercabang dan seperti biasa pagi ini saya dan teman-teman semua para petani-petani kopi beraktifitas semua ini memasukkan bibit dari penyemean ke dalam polybag satu persatu dan dengan jumlah yang sangat banyak sekali yaitu kurang lebih 50.000 stek 50.000 batang ranting kopi atau 50.000 gigi bibit kopi jadi teman-teman keadaan seperti ini di belakang saya kemudian masih banyak lagi dalam screen host yang belum kami pindah jadi bibitnya Alhamdulillah sekali sangat bagus sekali dan sebenarnya lagi kami sudah bisa mulai menjual bibit yang selama ini kami semai atau selama ini kami beda karena kalau terlalu tua nanti bibit ini kurang yang bagus untuk ditanam dan operasional untuk perawatan juga akan semakin membengkak jadi setelah umur 5-6 bulan bibit ini sudah bisa mulai kita jual ke para petani dan kita akan memulai lagi pembuatan bibit yang selanjutnya di sini ketinggiannya kurang lebih 600-700 DPL dan pagi di sini sangat cerah sekali anginnya juga cukup semilir tidak terlalu panas jadi untuk peniman bibit di sini sangat bagus sekali seperti ini jadi ini bibit yang menggunakan tutup cair yang digital di cobakan dan ternyata sangat bagus sekali teman-teman ini warnanya hijau warnanya subur normal sekali jadi tidak ada penyakit di sini ada penyakit dan seperti ini jadi tanda-tanda jamur akar pun ya jamur daun pun di sini tidak ada daunnya sempurna normal sekali saya teman-teman lihat di sini ini masih dibidit robusta jadi karena ketinggian di sini belum mampu untuk menanaman arabica jadi sementara bibit yang kita berdayakan di pelombatan niwanastari perwajati ini lebih besar teman-teman sebetulnya untuk arabica sudah mampu cuman untuk menghasilkan cita rasa yang seperti yang diharapkan itu membutuhkan banyak sekali proses seperti fermentasi dan proses lainnya karena di ketinggian 700 600-700 itu untuk arabica belum maksimal untuk cita rasanya untuk hidup bisa bertahan hidup berbuah pun bisa cuman untuk dicita rasa untuk arabica belum bisa maksimal teman-teman dan ini ada bibit BP 358 yang karena pas pemindahannya dari penyemean sampai ke polybag itu pas musim hujan pas hujannya emang nggak mau reda jadi keadaannya seperti ini teman-teman kurang begitu menyenangkan tapi masih bisa diharapkan karena tanda-tanda kemenyulan tunas baru masih bisa tumbuh masih bagus sekali seperti ini teman-teman ini juga ini 358 dan ini yang 358 yang bagus ini sangat subur sekali sebetulnya ini udah bisa ditanam teman-teman cuman karena kita menjualnya dengan partai yang besar jadi sekalian kita nunggu bibit-bibit yang lain hidupnya normal baru kemudian kita bisa menjualnya dan ini bibit BP 939 pertumbuhannya juga kurang bagus mungkin karena daya tahan untuk varitas varitasnya atau memang cuacanya yang pas pemindahan ini kurang bagus jadi keadaannya seperti ini teman-teman agak sedikit menguning daunnya agak sedikit menguning daunnya meskipun bibit ini tetap mengeluarkan tunas baru tapi warnanya menguning jadi kurang kurang bagus kurang maksimal dan itu di bawah juga masih banyak sekali bibitnya teman-teman kita turun ke bawah aja dan ini bibit yang baru kita pindahkan ini umur 4 hari setelah pemindahan dari penyemean dan itu juga dan ini baru 2 hari setelah yang ini kemudian yang kemarin kita pindahkan baru ada ini baru dapat sekian dan pagi ini kita mau pindahin lagi yang dari dalam oke oke guys ini kita udah masuk ke dalam screen house nya dan seperti biasa kita akan memindahkan bibit dari penyemean sampai ke polybag teman-teman oh iya teman-teman bagi teman-teman yang belum tahu kami menggunakan penyemean media seperti apa jadi saya tunjukin ini adalah medianya campuran banyak yang pertama ada tanah kemudian pupuk kandang kemudian ada pasir yang kita ayak teman-teman jadi gunanya kenapa kita menggunakan pasir karena biar tanahnya itu tidak menggumbal atau biasa jawanya tanahnya bisa teroh dan akar-akar kopi nanti bisa tumbuh dengan cepat karena di dalam media ini terdapat rongga-rongga udara yang disebabkan karena adanya pasir dan untuk menyaputannya biar mudah jadi kita harus menggunakan pasir jadi kalau cuma tanah dan pupuk itu nanti ketika disiram air itu tanahnya itu menggumbal jadi tidak se se maur ini teman-teman atau begini penampakannya teman-teman bisa seperti pasir dan menggunakan pasir juga bisa mempercepat penyerapan air jadi airnya bisa langsung turun tidak mengenang nah ini 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 kami menggunakan pupuk fermentasi pupuk kambing atau kohe yang kita fermentasi dengan menggunakan bakteri pengurai selama 20 hari kemudian setelah 20 hari pupuk kambingnya kita giling sampai halus kemudian kita bisa campurkan ke media tanah penyemene teman-teman jadi ini bekas yang udah kita pindahkan seperti itu karena ini tempat pembedenkan jadi bentuknya seperti ini dan media ini harus steril teman-teman media ini harus bebas dari hama maupun bebas dari jamur karena kalau ada jamur yang berkembang di media tanah ini maka si batang stek robusta ini akan membusuk teman-teman ini teman-teman dalam penyemenean tentunya itu hal yang tidak mudah dan ini adalah contoh bibit yang tidak hidup karena keadaan alam yang kurang mendukung jadi ada sekitar 20% bibit karena keadaan alam yang kurang mendukung stek batang yang tidak mengeluarkan akar ini ada satu akar meskipun usianya sudah 4 bulan tapi masih ada akar yang belum bisa tumbuh di stek ini teman-teman padahal bibit yang normal itu bisa seperti tadi sudah sudah mempunyai tunas baru atau tunas cabang yang belum normal atau belum hidup keadaan seperti ini dan ini usianya sudah 4 bulan lebih teman-teman jadi nah seperti ini masih ada yang belum bisa mengeluarkan akarnya dan salah satu perusak tanaman di dalam bedengan jadi ada ini teman-teman ada seafood ini bisa makan daun-daun yang berada dalam bedengan jadi ini adalah salah satu hama yang harus kita bersihkan teman-teman dan ini adalah penyemean yang kedua kali kenapa kedua kali karena yang pertama kali gagal seperti yang tadi jadi ada yang belum keluar akarnya jadi terpaksa kita harus menyemeikan kedua kalinya teman-teman jadi kita awali lagi medianya seperti ini ini daunnya menguning tapi ada kemajuan karena muncul tunas baru jadi bisa kita harapkan nah seperti ini penyemean yang kedua kali atau penyemean yang pertama gagal kemudian kita ulangi lagi ini muncul tunas baru teman-teman jadi ada harapan untuk hidup atau untuk mengeluarkan arkar bibit ini sudah kita pindahin dari penyemean kurang lebih 2 hari kalau tidak salah ini hari minggu kemarin kita pindahin dari penyemean ke polybag dan sekarang kita mau pindahin kesana teman-teman biar ini untuk tempat yang baru jadi biar disana bibit ini bisa kena sinar matahari langsung karena ini sudah kuat daunnya sudah segar jadi dia sudah kuat untuk terkena sinar matahari langsung teman-teman oke sekarang langsung saya pindahin hidupnya oke Oke, sekarang kita pindah ke tempat keluar, ke greenhouse, atau ke tempat outdoor teman-teman Ini biad banget Dan sampai disini, langsung di sini, sama ibu-ibu Jadi, bidiknya langsung pindah ke outdoor teman-teman, kayak itu Langsung bisa kena senar matahari langsung Oke, dan ini kita sekarang lanjut Pemindahan dari penyamaian ke polypad Dan ini umurnya sudah 4 bulanan Dan mau ada akarnya, mau tidak, harus terpaksa kita ganti medianya Dan ini kita pilih-pilih Mana yang ada akarnya, dan mana yang tidak Dan seperti ini yang ada akarnya teman-teman Nanti bisa kita tanam di polybag Dan ini yang tidak ada akarnya Meskipun usianya sudah 4 bulanan, tapi daunya masih seger Seperti hidup, tapi tidak ada akarnya Dan ini harus Nanti kita pindah, kita ganti medianya lagi, kita tanam lagi teman-teman Terus kita pisahkan mana yang ada akarnya dan mana yang tidak Nah, seperti ini Ini kelihatannya bagus, tapi ternyata tidak ada akarnya Dan ini yang ada akarnya Nah teman-teman, jadi kenapa tadi saya bilang harus memakai pasir Biar keadaan tanahnya seperti ini Jadi gembur Tidak menggumpal Itu sangat memudahkan kita untuk proses pemindahan Karena yang ada akarnya, akarnya tidak putus Ini banyak yang belum ada akarnya teman-teman Banyak sekali yang belum berakar Nah, meskipun cuma satu akar Tapi, kalau dikit kopi itu masih bisa hidup Yang penting Tidak langsung terkena sinar matahari langsung Jadi, biar pengapannya sempurna Harus Setelah pemindahan dari penyamaian ke polypack Harus tetap Berdarah dalam screen house Jadi Biar daunnya ini tidak layu Pengapannya sempurna Dan akarnya akan tetap berlanjut Nah, ini banyak sekali yang belum berakar teman-teman Jadi Ini Terpaksa harus Kita Indai semua Ini akarnya Bagus sekali Dan selanjutnya setelah Kita Pilah-pilah Antara Batang yang Keluar akar dan Tidak keluar akar Sekarang Kita Semel lagi Kita langsung aja teman-teman Jadi Sekedar pengalaman aja Ini Yang Enters yang ini Yang tidak keluar akar Kita langsung aja Tancapin Di tempat penyamaian Gak usah pakai Roton lagi Atau ZPT Zat perangsang akar lagi Jadi Lebih cepat tumbuh akarnya Karena Karena Dulunya ini udah Kita kasih ZPT Dengan merk Roton Nah, sekarang Kita tinggal Tancapin aja Karena Tanda-tanda Kambiumnya Tanda-tanda Akar mau keluarnya Sudah keliatan di Kambium Jadi Gak usah pakai Roton Tinggal Tancapin aja Kemudian Setelah Nanti kita Selesai Tancapinnya Semua Kita tutup lagi Dengan menggunakan Plastik UV Teman-teman Jadi Mudah saja Kita tinggal Tancapin aja Dengan Jarak Seperti ini Kurang lebih 5 cm Dan 10 cm Teman-teman Oke Begitu aja Dan Ini yang udah Saya tancapin Tadi Sudah banyak Nanti tinggal Kita tutup Plastiknya Lagi teman-teman Biar Untuk pengelapannya Lebih cepat Dan Akhirnya Bisa Tumbuh Akar Teman-teman Oke Teman-teman Ini Bibit yang Tadi saya kabutin Yang berakar Sekarang udah Kita masukin Kedalam Polybag Dan Saatnya kita pindah Di tempat Beddingan lagi Tapi Sayangnya ini tempatnya Ada di dalam screen house Karena Di luar Belum ada tempatnya Karena harus Memerlukan Penaung Yaitu Paranet Dan Sementara Paranetnya Belum ada Jadi Kita taruh Di dalam screen house Dulu teman-teman Ini jumlah sedikit banget Tadi yang berakar Dan Kita Tata Disini aja Terima kasih Terima kasih Bibit ini bisa hidup Sehat Sehingga Bibit ini bisa bermanfaat Untuk warga Atau masyarakat Desa Gulung Salipangunan Dan teman-teman Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Biar channel saya Semakin berkembang Dan mudah-mudahan Video ini Bisa Bisa menjadi referensi Untuk teman-teman semua Yang Teman-teman saat ini Lagi butuh Referensi Untuk Gimana Caranya Membuat Bibit Kopi Robusta Atau Pola-pola yang harus Diterapkan Untuk pembuatan Bibit Robusta Sekian dulu teman-teman Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Apabila ada kata-kata Yang kurang berkenan Dan Assalamualaikum Merahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih